Terima kasih Anda masih bersama kami, seorang wanita di Kabupaten Ponorogo sukses usaha jualan cucur. Bahkan perharinya ia berhasil meraup omset 500 ribu hingga 2 juta rupiah. Seperti inilah keseharian Maya Nika Sariputri, warga Jalan Cinde Wilis, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babatan, Ponorogo. Setiap harinya wanita 36 tahun tersebut mencoba berusaha meraih asa melalui usaha kue cucur olahannya. Tidak seperti kue cucur biasa, Maya juga menambahkan berbagai macam topping mulai dari coklat, green tea dan juga keju. Dari situ dia bisa meraup omset 500 hingga 2 juta rupiah perharinya. Setiap harinya dia mampu memproduksi hingga 2 ribu keping kue cucur. Dulu sebelum berusaha kue cucur, Maya pernah beberapa kali berbisnis baju kekinian pada tahun 2015. Namun merugi dan meninggalkan hutang yang menumpuk. Akan tetapi setelah berjualan kue cucur, satu persatu hutangnya tertutupi. Awalnya itu saya suka sama cucur, tapi untuk mendapatkannya harus ke pasar. Kalau agak siang sedikit tidak kebagian. Terus akhirnya saya belajar awalnya dari Youtube bagaimana cara membuat cucur. Setelah berhasil saya kepikiran kenapa cucur ini tidak dikasih topeng-topeng, terus dikemas menarik biar mengangkat derajatnya cucur. Biar jadi jajaran kekinian yang disukai tidak cuma orang tua tapi anak muda juga. bedanya itu kalau katanya orang-orang itu tidak menyekemes. Tidak menyekemes, terus rasanya itu lebih anglek sama tidak ri di tenggoroan. Kalau saya kan sukanya yang pinggirnya malah agak gosong. Itu kalau dimakan itu gurih banget. Terus tetapi tengahnya itu lembut. Jadi, apa ya, gurih tapi ya lembut. Untuk pemasaran, Maya memanfaatkan media sosial. Pasalnya melalui media sosial, penjualan meningkat dan banyak pelanggannya.